Anda masih dalam Presiden Pilihan Rakyat, tadi kita sudah dapatkan spill sedikit dari indikator, saya ingin coba beralih ke LACD Indonesia Mas Haji. Spillnya sedikit nih, apa yang kemudian jadi datanya, apakah sudah ada yang masuk, seperti apa bacaan Nafi 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 Nafi. Nah ya Indonesia Timur mulai masuk, tapi kita mengikuti ketentuan KPU, setelah jam 3 baru bisa kita lihat. Yang kedua, memang saya setuju sama Mas Burhan, hari ini adalah pertaruhan bagi lembaga survei. Saya tadi sebelum jam 10 masih was-was melihat datanya, tapi pasca jam 10 mulai tersenyum. Artinya, ya mudah-mudahan tuduhan, karena sebelum hari H banyak sekali tuduhan yang kemudian datang dari elit, dari publik, yang kemudian menuduh bahwa lembaga survei menggiring opini terkait pemenang pilpres maupun apakah pilpres satu putaran ataupun dua putaran. Sehingga ketika tadi kami melihat datanya, kami optimis, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan prediksi yang kami kerjakan sebelum pemilu. Sehingga menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Tadi Mas Burhan sempat membicarakan soal exit poll, seberapa akurat exit poll ini? 99. Jadi exit poll adalah? Tidak, tidak. Maksudnya juga sih kamu, kenapa politik, Kak. Intinya dia kayak gak bisa begitu, kan. D-sample TPS Quick Count. Jadi dalam Quick Count, kita kan memakai metode stratified class random sampling. Nah, pada metode ini, kita tentukan sampel, kita stratifikasi berdasarkan jumlah TPS per dapil nasional. Kemudian kita random secara proporsional sesuai dengan jumlah masing-masing dapil di, ini, kan semakin banyak TPS di suatu dapil, semakin banyak pula sampelnya. Demikian juga sebaliknya. Nah, mereka yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang terpilih sebagai sampel, sesuai dengan random waktu, kita wawancara. Nah, itulah exit poll. Jadi kita tanya, barusan nyoblos apa Bapak-Ibu sekalian? Kemudian alasan apa memilih pasangan tersebut? Alasan apa memilih partai tersebut? Termasuk juga kita tanyakan evaluasi mereka berkaitan dengan pemilu dan seterusnya. Biasanya akan sejalan exit poll dengan pilihan sebenarnya? Iya, dekat. Tetapi tetap ada bias karena ada sekitar 5-10 persen responden di exit poll yang tidak mau memberikan jawaban apa dan siapa yang mereka pilih barusan. Tetapi secara umum tidak terlalu berbeda antara exit poll dengan quick count. Nah, bahkan exit poll itu lebih bagus ketimbang pre-election survey, Alfat. Karena kalau pre-election survey kan dilakukan sebelum pemilu. Kalau exit poll itu dilakukan pada waktu hari H, ya D-Day-nya. Jadi mereka yang barusan nyoblos kita tanya. Jadi dari sisi kedekatan waktu, itu relatif lebih bagus exit poll. Karena variable-variable yang mungkin mengubah antara pre-election survey dengan hari H, itu sudah mulai berkurang. Jadi parameternya meskipun masih random, tetapi tidak serandem kalau kita melakukan survey pra-pemilu. Itu yang menjelaskan misalnya dalam survey pra-pemilu, itu kan banyak lembaga yang merilis misalnya pasangan A unggul, pasangan B unggul. Mungkin ada perbedaan-perbedaan terkait dengan metodologi, saya tidak tahu persis. Tetapi di exit poll seharusnya tidak ada perbedaan. Karena dilakukan di hari H, mungkin ada perbedaan karena masih ada yang menjawab rahasia. Tetapi lagi-lagi variable lain yang mungkin mengubah relatif sudah bisa dikurangi di exit poll. Dan datanya di exit poll saya kira sama. Kalau kita percaya exit poll sebagai mekanisme saintifik, temuannya adalah margin of error. Dan lagi-lagi saya tidak bisa menyebut angkanya, tetapi lihat senyumnya Mas Aji saja. Mulai tersenyum lebar. Mulai tersenyum lebar, karena kan banyak juga kan Al-Fat ya, tudingan terhadap lembaga survey dan seterusnya. Rame sekali itu. Rame sekali. Twitter saya sampai hari ini masih kena bom, dianggap menggiring opini dan seterusnya. Tapi pada akhirnya just trust your numbers. That's it. Karena fact stubborn, fact do not carry your feeling. Suka tidak suka, data adalah data. Dan nanti pas quick count akan memunculkan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah betul lembaga survey itu melakukan penggiringan opini untuk kepentingan klien mereka. Ataukah mereka membiarkan data sebagai data. Dan itu yang, jadi istilahnya tadi, ini bukan hanya pilpresnya buat pasangan 01, 02, 03, tapi juga hari penghakiman, hari pertaruhan, dan hari penghitungan buat lembaga-lembaga survey. Iya, baik. Mas Aji, kalau tadi dibilang ada senyuman yang kemudian akhirnya, istilahnya apa ya? Sebagai pembuktian lah ya, berarti ya, dari para lembaga survey ini. Nah, kalau kita bicara masalah pembuktian ini, artinya semua data kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana kemudian LESI selama ini melakukan metodologinya, lalu kemudian cara-caranya, dan apalagi sekarang sudah jam 1, artinya TPA sudah tutup. Apakah mungkin juga sudah ada data yang masuk? Mas Aji? Iya, kita melakukan 2 hal ya, di hari ini. Pertama, quick count, dan kedua adalah exit poll ya. Kalau kita percaya hasil quick count, memang kita juga harus percaya sama hasil exit poll, karena metodenya sama ya. Bedanya adalah, dari sumber data, kalau quick count kita menggunakan data faktual, data suara di TPS, kalau exit poll, itu adalah hasil wawancara di saat TPS. Memang masih dalam bentuk persepsi, atau masih dalam bentuk pendapat yang kita tanyakan kepada responden, namun hasil itu masih besar untuk bisa kita gunakan, karena secara waktu itu diambil setelah orang keluar dari TPS. Dan yang kedua adalah, kalaupun kemudian terjadi, yang tadi dinamika yang terjadi setelah survei terakhir kita lakukan, karena rata-rata kita kerjakan survei mungkin H-10 sebelum hari H. Artinya, ketika ada dinamika yang terjadi selama 10 hari, itu mungkin tidak terekam dalam survei yang kami kerjakan 10 hari kemarin. Sehingga ketika exit poll kami kerjakan di hari H, maka data itu bisa lebih mendekati hasil quick count nanti. Sehingga memang, kalau kita mengacu pada hasil itu, saya melihat bahwa memang ternyata tren yang kita baca 10 hari kemarin, itu terus berlanjut sampai hari ini. Kemudian yang kedua, kalaupun ada dinamika, ada kemudian muncul kritik dan lain-lain yang kemudian terjadi di beberapa hari terakhir, saya melihat bahwa tidak banyak mempengaruhi elektabilitas atau dukungan dari ketiga pasangan Capres. Kalau partisipasi pemilih, itu sudah terbaca sampai sejauh ini? Iya, kita bisa membacanya lebih jelas di quick count sebenarnya. Oke, baru terbaca nanti. Kalau di quick count kan kita bisa menghitung tingkat partisipasi, caranya adalah dari DPT yang terdaftar di suatu TPS, itu kemudian dibagi dengan tingkat partisipasi. Mereka yang menggunakan hak suaranya. Jadi, baik yang sah maupun tidak sah. Cuma sampai sekarang kan kita belum tahu ya, karena quick count-nya kan ada satu-dua yang masuk secara sporadis dari Indonesia bagian timur, tetapi kita perlu nunggu waktu, nanti kita bisa bahas secara khusus, karena memang ada kekhawatiran berkaitan dengan tingkat partisipasi, ada faktor cuaca, ada faktor anak muda yang proporsinya besar dalam pemilu kali ini. Tetapi, sepertinya pengalaman saya tadi mencoblos di TPS saya, meskipun hujan, cukup antusias. Warga yang menggunakan hak pilihnya. Jadi, sepertinya kemungkinan golput besar dan menurunkan tingkat partisipasi dalam jumlah masif tidak terkonfirmasi. Tapi, seberapa besar, kita perlu nunggu lebih sabar. Oke, itu tingkat-tingkat bahas lagi. Buka bersama dengan peranus-peranus lainnya. Nanti kita akan cedera dulu. Kami akan beri saat-saat lagi, tetap bersama kami dalam Presiden Pilihan Rakyat.